Jokowi meresmikan tol Bengkulu-Taba Penanjung dalam kunjungan kerjanya ke Bengkulu, bersama dengan Ibu Negara Iryana, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Mises Nek Pratikno. Tol Seksi 1 sepanjang 16,7 km yang menghubungkan kota Bengkulu dengan Kabupaten Bengkulu Tengah ini menelan anggaran mencapai 4,8 triliun rupiah. Dengan selesainya pembangunan Seksi 1 Tol Bengkulu, Jokowi memastikan pembangunan lanjutan tol Seksi 2 dan 3 masuk dalam tahapan persiapan. Jokowi berharap tol Bengkulu dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dan perekonomian Bengkulu dari ketertinggalan. Ini adalah jalan tol pertama yang ada di kawasan provinsi. Kita harapkan ini nanti sambung sampai ke Tunggu Linggau sepanjang 95 km dan baru 16,7 km. Kita harapkan sekali lagi ini akan men-trigger ekonomi daerah karena mobilitas logistiknya lancar, inflasinya menjadi turun, harga-harga menjadi turun, larinya ke sana. Tol Bengkulu nantinya akan terhubung dengan kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan sepanjang 95 km dan akan jadi bagian dari tol Transumatera.